Operasi Sendak Jaya 2011 yang digelar jajaran Polresta Depok berhasil menyita sejumlah senjata api, replika maupun air safgan beserta ratusan amunisi. Dari rumah milik GK yang dijadikan home industri di desa Tajur Halang, Bojonggede tersebut juga disita ribuan petasan berdaya ledak besar. Kombes Polmul Jadik Kaharni, Kapolresta Depok mengatakan operasi yang digelar selama 10 hari mulai tanggal 23 September hingga 2 Oktober dilakukan serentak di tujuh posek wilayah jajaran Polresta Depok. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi aman dalam rangka menyambut SEA Games. Dalam operasi ini, petugas juga berhasil meringkus beberapa orang tersangka terdiri dari S, MT, YJ, WY, pedagang petasan di daerah Bojonggede. Dari pengembangan selanjutnya, petugas kemudian mengamankan tersangka GK di Jalan H Mawi, RT 03, RW 05, Parung Bogor. Pelaku merupakan pembuat sekaligus distributor petasan dalam jumlah yang besar ke wilayah Jabodetabek. Sementara itu, seorang pemulung Dede menemukan dua buah senjata api jenis matzen dan dorlok di lapak kosong wilayah Meruyung, Limau. Benda berbahaya ini kemudian diserahkan ke posek Limau, Depok. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.